Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan sepelekan hobi, karena siapa tahu dari hobi bisa menjadi sumber penghasilan Karena dari hobi biasanya seseorang akan menemukan passion atau gairah dalam berkarya Seperti yang dilakukan Halim Pemuda ini sejak 2 tahun lalu menekuni usaha kerajinan produk kulit Berawal dari hobi menggambar dan mendesain produk Halim kemudian mencoba merealisasikan desain dalam bentuk produk kerajinan kulit Usaha kerajinan kulit milik Halim yang menggunakan merek Jogja Leader Production ini Memproduksi tas, dompet, ikat pinggang, tali jam tangan, gantungan kunci, dan lain sebagainya Untuk bahan kulit yang digunakan juga bermacam-macam Mulai dari kulit sapi, kulit kerbau, kulit domba, hingga kulit ikan pari Harganya bervariasi Mulai dari 15.000 sampai ratusan ribu rupiah Kalo domba itu cenderung kolong mas ya Cuman dia menang di tekstur Kalo sapi dia agak cenderung kahu Cuman kalo untuk kekuatan bagus sapi Teksturnya gimana kalo domba? Dia lengkut mas, dia tuh halus gitu loh Jadi lebih enak buat pake jaket gitu ya? Betul, pake jaket domba, kambing gitu Selain itu, Halim juga menerima pembuatan produk kulit custom Halim mengaku menjaga kualitas produk kulit buatannya Oleh karena itu, semua produk yang dibuat Masih ia kerjakan sendiri dan jumlahnya masih terbatas Namun yang menjadi kendala bagi Halim adalah Minimnya bahan baku kulit yang berkualitas Terus kenapa ambil inisiatif? Karena saya suka Anung desain-desain Terus? Terus Berawal dari mana mas ide Bagi memproduksi kerajaan kulit ini? Pertama sih iseng-iseng Karena suka desain, suka bidik-bidik Terus Tergelan juga Mas, ini bahannya dari kulit apa mas? Kita macam-macam ada Dari sapi, kambing, kuburubang Tergantung arah produknya Biasanya yang paling laku itu dari bahan apa mas? Sambu, ding, kambing Ini semua impor apa lokal? Lokal Yang dibuat apa saja disini mas? Yang diproduksi Mas, dari tas, kambing, kambing, kuburubang disini selain memproduksi melayani apa aja biasanya pelanggan disini itu yang yang disukai itu yang paling disukai yang paling disukai itu yang retaknya seperti ikat pinggang, strap jam, terutama strap jam dari race berapa harganya mas? kita bervariasi dengan model sih dari harga 70 sampai 500 ribu kira-kira kendalanya apa mas di produsen gaya kulit ini? kalau kendala si jingkulitnya sendiri sikat yang kita itu gak perlu kulit itu gak mulus gitu loh mas pasti ada yang bagian cacat untuk pemasaran produk-produknya Halim lebih banyak memanfaatkan sarana media sosial meski demikian bagi pembeli yang ingin membeli di tempat bisa langsung datang di workshop Jogja Leader Production yang beralamat di Jalan Mangga, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Jogja biasanya pemasarannya dimana aja nih mas? sampai kemana gitu? kalau pemasaran sih masih gilai yang dulih saja dia juga bisa makan-akan yang akan buat dia online oh dia online, jadi offlatenya cuma di sini aja? kalau offlatenya iya Produk kulit memang banyak diminati Karena selain tahan lama, produk dari bahan kulit terlihat elegan Sehingga menunjukkan kelas dari pemakainya Agar produk kulit tahan lama, Halim memberikan tips mudah Yakni selain memberikan lotion pada produk kulit Untuk produk kulit yang basah terkena air Sebenarnya cukup dikeringkan dengan cara dianginkan saja Mungkin mas bisa ngasih tips gitu tentang perawatan kulit Produk kulit dari kulit Yang penting itu dia itu, dia gak lipat sih Kalau pernah hujan itu, apa, basah Itu jangan langsung di sinar matahari Jemur, diangin-angin aja Lotion-lotion yang dijual pasaran itu mas? Gerat Pilar, Hermawan Abdullah melaporkan untuk Kresna TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!